Bakti Pendekar Binal Jilid 34 Kedua orang itu roboh telentang di lantai tanpa bergerak, tapi jiwa mereka belum melayang, Kang Giyok Long hanya menutup hiatu mereka Sebelum tahu jelas asal-lusul kedua orang ini tidak mungkin Kang Giyok Long membunuh mereka, dalam hal ini Kang Giyok Long memang berbeda daripada Toh Set Ingin membunuh orang, tentu Kang Giyok Long memilih tempat dan waktu yang tepat Sementara itu Ti Pengkoh telah memberosot pula dari kursinya, di tempat yang remang-remang ini wajahnya kelihatan kemerah-merahan dan sangat menggiurkan Kang Giyok Long memandang kedua orang yang menggeletak di lantai itu, lalu memandang pula Ti Pengkoh Dengan sendirinya ia dapat membedakan urusan mana yang lebih penting, ia pun sangat paham urusan apa yang harus dikerjakan lebih dulu dan urusan apa pula yang dapat ditunda Menghadapi suatu kesempatan baik selamanya tidak pernah disiasiakan olehnya Dia cukup paham bila mana kesempatan tersiasia, maka kesempatan itu takkan kembali untuk selamanya Dengan suara kerasia lantas memanggil pelayan Sudah tentu sebelumnya pelayan sudah dipesan apabila tidak dipanggil dilarang masuk Dengan sendirinya pesan ini disertai uang Sogokan Pesan yang tanpa disertai uang Tip takkan mendatangkan daya guna sebaik ini Kini dia memberi pesan pula agar pelayan membawa kedua temannya yang mabuk ini ke kamar di sebelah Agar dibaringkan bersama si Nona yang sedang sakit itu Walaupun kedua orang ini tiada sesuatu tanda mabuk, tapi kebanyakan pelayan adalah orang cerdik Mereka tahu bila mana mati mereka harus dipejamkan dan bila mana harus dipentang Malam sudah gelap, hotel kecil itu tenggelam di tengah kekelaman dan ketenangan Cahaya lampu yang guram di hotel kecil ini tak dapat menahan kegelapan yang pekat itu Apalagi kebanyakan kamar di hotel ini tidak menyalakan lampu Atau kalau perlu diperinci selain ruangan kantor Pada hakikatnya ke enam kamar yang dimiliki hotel ini sama sekali tiada menyalakan lampu Sudah tentu keempat kamar yang tiada penghuninya itu tidak perlu penerangan Lalu bagaimana dengan kedua kamar yang ada tamunya? Kamar yang sebelah timur, sudah sehari semalam si Nona yang sakit itu tak pernah keluar Kini ditambah lagi dua lelaki yang mabuk, pelayan yang cerdik itu dengan sendirinya tidak ingin mereka menghamburkan minyak yang tidak perlu Padahal, pelayan ini juga si pemilik hotel Kalau hotel selalu kekurangan tamu, dengan sendirinya ia perlu berhemat dalam segala hal Sedangkan kamar yang di sebelah barat itu, mengapa juga tidak menyalakan lampu? Pelayan telah meninggalkan kantornya yang berlampu dan berdiri di sudut halaman yang gelap Dengan sendirinya bukan maksudnya ingin mengintip rahasia orang lain Tapi bila mana dari kamar ini terdengar sesuatu suara yang menarik Dengan sendirinya dia tidak perlu mendekat telinganya Dia memang tidak ingin menjadi seorang kuncu Benar juga, dari kamar itu memang terdengar sesuatu suara yang menarik Semula adalah suara keluhan, lalu suara keluhan itu semakin keras Bila kemudian suara keluhan itu berubah menjadi suara nafas yang terengah-engah Maka tanpa terasa tangan si pelayan telah penuh berkeringat Kadang-kadang dia suka menyesali dirinya sendiri mengapa harus membuka hotel Perusahaan ini tidak banyak menguntungkan Malahan selalu menimbulkan semacam merasa penyesalan berdosa Biasanya dia cuma dapat menyaksikan berlangsungnya perbuatan berdosa itu tanpa berdaya sedikitpun Ini bukan saja membuatnya menyesal, tapi juga membuat dia merasa dirinya adalah seorang pengecut Kini, bila mana terdengar suara yang khas ini, perasaan yang menekan itu bertambah keras Ai, betapa moleknya anak perempuan itu, sebaliknya hal lelaki itu Sekonyong-konyong didengarnya jeritan melengking Ia tidak tahu apa yang terjadi di dalam kamar Dengan hati kebat-kebit cepat ia lari kembali ke dunianya sendiri Tindakannya ini mirip seperti seekor kurak-kurak Bila mana mengalami sesuatu kejadian, maka cepat kepalanya mengerut ke dalam batoknya Asalkan ia sendiri tidak melihat, maka aman tenteramlah rasanya Sementara itu tipengkoh sudah siuman dari mabuknya Dia merasa sekujur badan kesakitan, ruas tulang seakan-akan retak, kepala juga sakit Lalu tiba-tiba ia merasa ada seseorang berbaring di sebelahnya Waktu ia berpaling, dilihatnya Kang Giok Lang yang masih terengah-engah itu Dia menjerit kaget sejadi-jadinya Dia mendorong sekuatnya sehingga Kang Giok Lang terperosok ke bawah tempat tidur Anak muda itu mendekam di lantai, dia tidak merangkak bangun, sebaliknya malah menangis sedih Sungguh luar biasa, yang menangis seharusnya orang lain Tapi dia malah mendahului Pengkoh membungkus tubuhnya dengan selimut, teriaknya dengan parau Kau, kau sungguh keji, tapi kau malah menangis Aku tahu telah berbuat salah padamu, ku mohon engkasudi memaafkan aku Demikian Giok Lang meratap Sekujur badan pengkoh gemetar saking geregetan, teriaknya Ku benci, inginku Jika kau benci padaku, boleh bunuhlah diriku Tadi aku benar-benar tidak mampu mengendalikan diriku Sebab aku pun mabuk, kita memang tidak pantas minum sebanyak itu Sampai di sini mendadak ia menubruk ke atas tempat tidur pula Dan berseru dengan menangis Ku mohon kau bunuh saja diriku Bila kau bunuh aku, bisa jadi hatiku akan lebih tenteram Sebenarnya saking geregetan ti pengkoh memang ingin membunuh anak muda itu Tapi sekarang, sekarang tangannya ternyata lemas tak bertenaga sedikit pun Semula dia amat berduka dan penuh rasa benci, sangat murka Akan tetapi Kang Giok Lang telah mendahului menangis Begitu sedih tangisnya sehingga membuat pengkoh kehilangan pegangan Sungguh tak tersangka olehnya Kang Giok Lang bisa menangis Apakah dia benar-benar menyesal, jangan-jangan ia memang terdorong oleh hasrat yang berkobar Dan seketika itu tak dapat mengekang diri, jangan-jangan dia bukan orang busuk Hati perempuan pada umumnya memang mudah lunak Lebih-lebih dalam keadaan, keadaan nasi sudah jadi bubur Apa yang sudah kehilangan jangan harap akan diperolehnya kembali untuk selamanya Miliknya kini telah menjadi miliknya pula Kini anak muda itu kan sudah berubah menjadi orang yang mempunyai hubungan paling erat dengan dia Dari celah-celah jarinya Giok Lang coba mengintip perubahan sikap si nona Tapi ia sengaja menangis semakin sedih Ia tahu air metal lelaki terkadang jauh lebih efektif daripada tangisan perempuan Menangis, ini memang senjata utama perempuan, tapi sekali-kali bukan monopoli kaum perempuan Bila mana kaum lelaki mau menggunakan senjata ini, kadang-kadang malah jauh lebih berdaya guna daripada perempuan Akhirnya pengkoh mendekap di tempat tidur dan menangis tergerung-gerung Selain menangis memang tiada jalan lain baginya Sorot Me Tukeng Giok Long memancarkan rasa senang, tapi dia masih tetap menangis Ratapnya pula, ku tahu telah berbuat salah Tapi aku, aku sejak pertama kali melihatmu Pada saat itu juga aku lantas tahu selama hidupku ini tak boleh kehilangan kau Hidup bagimu, mati pun bagimu Perlahan ia menggeser lebih dekat si nona Lalu berkata pula, meski salah perbuatanku, tapi hatiku benar-benar tulus Asalkan kau percaya padaku, tentu akanku buktikan ketulusan ini Selama hidupku ini takkan membuat kecewa padamu Dia telah menyentuh tubuh pengkoh pula dan si nona tidak menghindar Kalau seorang perempuan tidak menghindar, apa itu artinya? Sudah tentu Keng Giok Long sangat paham urusan beginian Mendadak ia memeluk rat-rat si nona dan berseru Hanya ada dua kemungkinan, maafkan aku atau boleh bunuhlah diriku Tapi biarpun aku kau bunuh, kau tak dapat menyuruh aku jangan menyukaimu Biarpun mati tetap ku suka padamu Pengkoh tetap tidak bergerak sama sekali Kalau anak perempuan dipeluk oleh lelaki dan tidak melawan atau meronta Maka tiada suatu persoalan lagi yang tak dapat dimaafkan Giok Long tahu usahanya berhasil Dia mendekap di tepi telinga tip pengkoh Dibisikannya kata-kata yang halus dan paling manis di dunia ini Ia tahu inilah yang dibutuhkan si nona sekarang Perempuan yang mampu melawan bujukan manis dan rayuan madu kau melelaki sampai detik ini mungkin belum lahir Menarah suara tangis tip pengkoh mulai lirih Memangnya dia sebatang kera Memangnya ia merasa bingung dan tiada punya sandaran apa-apa Kini tiba-tiba ia merasa tidak lagi terpencil sendirian Ken Giok Long tertawa senang Katanya dengan lembut Sekarang dapat kau maafkan aku? Ehem, terdengar suara si nona yang kepalanya terbenam di bawah bantal Kau tidak benci lagi padaku Tanya Giok Long pula sambil menyanggah telinga si nona di bawah bantal Dengan tabahkan hati mendadak tip pengkoh menonggolkan kepalanya dan berkata sambil menggigit bibir Asalkan apa yang kau katakan adalah sungguh-sungguh dan setulusnya Asalkan engkau tidak melupakan ucapanmu sekarang ini Maka aku pun Pada saat itulah tiba-tiba terdengar jeritan ngeri berkumandang dari kamar sebelah Jeritan ngeri itu sangat singkat Tapi cukup membuat orang merinding Dalam keadaan demikian Ken Giok Long benar-benar maha gesip Dengan kecepatan yang maksimal dapat dicapai oleh seseorang Dia meringkasi segala sesuatu Lalu secepat anak panah dia melesat keluar Tindakannya ini seakan-akan sudah lupa sama sekali terhadap tip pengkoh Pada saat menghadapi bahaya Jangankan cuma tip pengkoh Biarpun bapaknya juga takkan dipikirkan lagi Yang dipikirkan hanya dia sendiri Sedangkan dari suara jeritan ngeri itu Dia telah mengendus adanya bau mara bahaya Suara jeritan ngeri itu benar-benar dapat membuat orang banyak merasa mua dan tumpah-tumpah Jika bukan orang yang maha ganas dan sangat membahayakan Tidak mungkin membuat orang menjerit begitu ngeri Begitu melompat keluar Kang Giok Lang tidak menerobos ke kamar sebelah yang menyuarakan jeritan tadi Tapi lebih dulu ia dobrak daun jendela kamar itu hingga terpentang Lalu ia menyalakan sebuah lampu terus dilemparkan ke dalam kamar Lampu minyak itu jatuh merantakan di lantai Api lantas berkobar Di bawah cahaya api yang berkedip-kedip Kamar yang sempit dan lembab itu tampaknya jadi lebih suram Dilihatnya Bu Yung Kiu masih tetap berbaring terbungkus selimut Ia menghela nafas lega Tapi segera diketahuinya pula bahwa kedua orang Yaitu si Jangkung dan si Pendek Sudah lenyap semua Mereka telah berubah menjadi dua genangan air darah Pemandangan ini membuat Kang Giok Long mengkirik Tapi hatinya lantas tenteram pula Kalau kedatangan orang yang maha ganas dan berbahaya itu Hanya bermaksud membunuh kedua orang ini Kenapa dia harus tidak setuju? Kenapa dia harus khawatir dan takut? Dan pada saat itu juga Di tengah berkelipnya cahaya api seorang telah muncul Sekilas pandang orang ini tampak gagah Jubahnya yang berwarna putih mulus itu bersulam bunga merah Kebanyakan wanita pasti akan tergila-gila pada kegagahannya Tapi bila dipandang lagi lebih cermat Maka kebanyakan perempuan pasti akan kaget dan jatuh semaput Mukanya, itulah yang luar biasa Di bawah sinar api mukanya itu seakan-akan tembus cahaya Begitu putih bening sehingga kelihatan tulangnya yang berwarna kehijau-hijauan Matanya, sepasang matanya juga tidak menyerupai mata manusia Tapi lebih mirip mata binatang buas yang kelaparan Jubahnya yang putih mulus itu sebenarnya juga bukan bersulam bunga merah segala Bunga merah itu adalah percikan darah segar yang baru saja menempel di jubahnya Kang Giyok Long bukanlah pemuda yang hijau dan mudah digertak Tapi demi nampak orang ini, jantungnya serasa hendak berhenti berdenyut Dengan dingin orang itu pun sedang menatap Kang Giyok Long Dengan sekata demi sekata, ia tanya, kaukah yang menutup hiacu kedua orang tadi? Sedapatnya Kang Giyok Long memperlihatkan senyuman wajar Jawabnya, betul, memang Cai Hai lagi bingung entah bagaimana harus memperlakukan mereka Kini saudara sudah membereskan mereka Sungguh Cai Hai merasa sangat berterima kasih Diam-diam ia telah merasakan pendatang ini jauh lebih berbahaya daripada apa yang diperkirakan Maka cepat-cepat ia menyuarakan persahabatan Namun orang itu telah melototnya dengan dingin Katanya pula, apakah kau tahu siapa diriku? Itulah yang inginku ketahui, jawab Giyok Long Tiba-tiba orang itu tertawa sehingga tertampak barisan giginya yang putih gilap Katanya dengan perlahan, aku adalah majikan mereka Mereka adalah kaum buddhaku Tapi, tapi engkau yang membunuh mereka dan bukan aku Ujar Giyok Long dengan kebat-kebit Kau sudah menghinakan mereka Terpaksa aku membunuh mereka agar tidak lagi membuat malu Ucap orang itu Alasanmu membunuh orang apa biasanya memang sederhana begini Tanya Giyok Long dengan menyengir Terkadang malahan lebih sederhana lagi Ujar orang itu Kadang-kadang aku pun membunuh orang Tapi aku harus mempunyai suatu alasan yang tepat Misalnya Pada saat itulah api yang menyala di lantai Tiba-tiba padam Keadaan menjadi gelap gulita Tapi mati orang ini tampak berkelip-kelip dalam kegelapan Terdengar dia menjengek Misalkan apa? Misalnya, bila mana ku tahu seorang hendak membunuhku Biasanya akan ku bunuh dia lebih dulu Metu Kang Giyok Long juga berkedip-kedip dan setiap detik siap turun tangan Meski dia yakin orang ini pasti bukan lawan empuk Tapi ia pun percaya pada kemampuan sendiri yang pasti juga tidak empuk Sebabnya dia belum mau turun tangan adalah karena dia merasa berada di posisi yang menguntungkan Dia tidak ingin sia-siakan posisi yang menguntungkan ini Dia hendak menunggu orang itu menerjang keluar lebih dulu Tak terduga orang itu mendadak tertawa Suara tertawanya itu mirip seekor tikus yang sedang menggerogoti peti kayu Membuat orang merinding Memangnya kau kira sekarang juga akan ku bunuh kau Kata orang itu dengan tergelap-gelap Kau kan sudah mempunyai cukup palasan untuk membunuhku Ujar Giyok Long Bila mana ku ingin membunuh orang Tentu aku takkan banyak bicara dengan dia Ujar orang itu Oh, jadi maksudmu tak berniat membunuhku? Mengapa? Tanya Giyok Long heran Mendadak orang itu berhenti tertawa dan berkata Kau harus membawaku pergi mencari tiga orang Ya, tahulah aku Sebelum mereka kau bunuh tentunya Engkau sudah tanya jelas semua kejadiannya Jika di dalam tujuh hari kau dapat membawaku menemukan Ho Nguan Seng Kong, Kang Siao Ha dan Hoa Bu Kuat Maka kau takkan mati dengan segera Bahkan hidupmu masih bisa diperpanjang cukup lama Mereka kan juga musuhku ucap Giyok Long sambil berpikir Jika kau mampu membunuh mereka Dengan sendirinya aku suka membawamu pergi mencari mereka Cuma sayang, untuk membunuh mereka bukan pekerjaan yang gampang Sebaliknya terbunuh oleh mereka Kukira akan lebih mudah Nah, bila engkau tidak berhasil membunuh mereka Bukankah aku pun ikut susah? Hehehehe orang itu terkekeh-kekeh Kau ini orang yang tidak mau rugi Justru aku suka pada orang semacam kau ini Orang yang tidak mau dirugikan biasanya tidak perlu disukai orang Kata Giyok Long Lalu dengan Ker bagaimana baru kau percaya aku mampu membunuh mereka? Coba katakan bentak orang itu dengan bengis Ini perlu kau perlihatkan dengan Ker Apa kau dapat menarik kepercayaanku? Jawab Giyok Long Hektomekar, untuk membuatmu percaya ku kira bisa lebih dari seribu kaya Jengek orang itu Jika kau ingin belajar kenal ilmu sakti perguruan bugeh Biarlah lebih dulu ku perlihatkan sesuatu padamu Mendadak tangannya seperti bergerak Segera semacam lelatu hijau menyambar ke depan dan nempel di dinding Lelatu api itu tidak keras Ketika nempel di dinding juga lantas padam Hakikatnya tidak berkobar Begitu lelatu api itu padam Segera pula orang itu melayang keluar halaman Padahal jelas kelihatan dia tidak melayang keluar melalui jendela Lalu dari manakah dia menerobos keluar? Tentu saja Giyok Long kaget Waktu dia mengamat-amati barulah diketahui di dinding sana telah bertambah sebuah lubang besar Kiranya orang ini melayang keluar melalui lubang itu Padahal lelatu hijau tadi hanya seperti percikan api saja Tanpa suara dan tanpa berisik Tau-tau dinding yang tebal itu telah terbakar sebuah lubang besar Baru sekarang Giyok Long Longo terkejut Ginkang orang memang cukup lihe dan tidak sampai mengejutkan dia Tapi api yang tidak berkobar itu dapat menghancurkan dinding Ini benar-benar belum pernah dilihatnya Sementara itu orang tadi sudah berada di sebelahnya Dengan sorot metel Tajam ia tetap Keng Giyok Long dan bertanya Apakah kau ingin belajar kenal ilmu sakti lainnya? Aku, aku, Giyok Long menjadi ragu-ragu Hehehe orang itu terkekek-kekek Ilmu sakti perguruan bugeh Ilmu sakti perguruan bugeh bagiku tampaknya Tiada sesuatu yang istimewa demikian Tiba-tiba seorang menukas dengan bergelak tertawa Di tengah gelak tertawanya itu sesosok bayangan Orang tahu-tahu melayang tiba Selama hidup Keng Giyok Long tak pernah mendengar Suara tertawa yang menggetar sukma seperti ini Melulu suara tertawa yang hebat ini Sudah cukup membuat kuncup nyali musuh Menyusu lantas dilihatnya perawakan pendatang ini Meski perawakan orang ini tidak terhitung tinggi besar Tapi tampaknya sekukuh gunung dan sekuat baja Anak murid perguruan bugeh itu juga menyurut mundur oleh perbawa orang Bentaknya segera dengan dengis Siapa itu berani bersikap kasar terhadap anak murid bugeh? Aku yang lemtian adanya Nama ini seperti cahaya bintang kemukus yang dapat menerangi jagad raya ini Kau murid bugeh? Di mana dia sekarang terdengar yang lemtian membentak pula Meski nyali orang itu sudah kuncup Tapi dia masih tergelak-gelak dan menjawab Kau tidak perlu mencari guruku Keempat murid utama perguruan bugeh sudah lama ingin mencari yang lemtian untuk mengukur tenaga Tak terduga aku gui pek ih Gui si baju putih Ternyata lebih beruntung daripada ketiga saudaraku Kau ini kutu macam apa Berani kurang ajar terhadap yang lemtian mendadak Keng Gioklong membentak gusar sebelum habis ucapan orang Di tengah bentakannya segera ia pun menubruk maju Dan melancarkan tiga kali pukulan secepat kilat Pukulan tiga kali ini ternyata ilmu pukulan Butong Pei Tulen Matelumlah Dia dan Xiao Hai Ji mempelajari bersama ilmu silat yang tercantum di kitab pusaka Yang mereka temukan di istana bawah tanah itu Ilmu silat itu mencakup semua inti sari silat berbagai perguruan dan aliran Dengan kecerdasannya tentulah sangat mudah pula untuk belajar ilmu pukulan dari perguruan lain Sedangkan ilmu pukulan Butong Pei pada masa itu justru sangat digemari Yang belajar sangat banyak walaupun yang mahir terlalu sedikit Diam-diam Keng Gioklong juga telah mencuri belajar ilmu pukulan Butong Pei Sudah tentu dengan maksud tujuan yang tidak baik Hektomekar, kau juga berani bergebrak dengan aku jengek Gui Pei Ia menyangka cukup dengan dua tiga kali gebrak saja pasti dapat menjatuhkan lawannya Tak terduga meskipun Keng Gioklong ini seorang pengecut Tapi bukan orang bodoh Ia telah salah menilai kepandayan Keng Gioklong Karena itulah dia telah kena didahului oleh Keng Gioklong Sekaligus diberondong dengan beberapa kali serangan maut sehingga membuatnya rada kerepotan Gioklong tahu Yan Lempian pasti takkan membiarkan dia dikalahkan Kalau Yan Lempian jelas berada di pihaknya Lalu apa pula yang ditakutinya Karena hatinya tabah, semangatnya lantas berkobar, serangannya tambah gencar Dalam keadaan demikian, sekalipun kepandayan Gui Pei cukup tinggi dan keji juga tidak dapat mengapa-apakan Keng Gioklong Yan Lempian hanya menonton saja dengan penuh perhatian Lambret laun terunjuk senyuman pada wajahnya Berulang-ulang ia mengangguk dan berkata Ya, bagus, jurus ini biarpun dimainkan sendiri oleh situasi si juga tak lebih hebat daripada ini Nyata Yan Lempian menyangka Keng Gioklong adalah anak murid Butong Pei Murid Cisi Totyang, ketua Butong Pei Tiba-tiba dilihatnya Gui Pei mulai berputar-putar dengan cepat Sekonyong-konyong beberapa jalur api hijau terpencar keluar Kurang jelas terpencar dari mana Di bawah cahaya api itu air muka Keng Gioklong juga berubah hebat Untunglah Yan Lempian membentak disertai serangkum angin pukulan yang dasyat Tubuh Keng Gioklong didurung ke samping Angin pukulan itu masih terus menerjang ke tengah kobaran api hijau Sehingga Gui Pei tergetar mundur sempoyongan Menyusul suara bentakan Yan Lempian lantas berubah menjadi siulan panjang Bayangan tubuh laksana burung raksasa telah melayang maju dan berputar di atas Gui Pei mendungap ke atas, nyalinya serasa pecah Ia mau menghindar, namun sudah terlambat Terpaksa ia sambut tubuhkan lawan dengan kedua tangannya Segera terdengar suara krak-rek, empat tangan saling bentur Kedua tangan Gui Pei kontan patah tulang pergelangannya Menyusul darah segar lantas tersembur dari mulutnya dan rogoh terjengkang Yan Lempian jamret leher baju Gui Pei bentaknya dengan bengis Coba katakan, di mana Gui bugeh? Gui Pei membuka matanya, dipandangnya Yan Lempian sejenak Lalu menjawab dengan menyeringai Hektometer, apakah kau berani mencarinya? Dia berada di kusan Sekarang juga kau harus membawaku ke sana Bentak Yan Lempian dengan gusar Silakan mengantar kematianmu ke sana Aku takkan mengiringimu Seru Gui Pei dengan tertawa Mendadak ia mengreget dan berteriak dengan parau Anak murid bugeh, boleh dibunuh tidak boleh dihina Menyusul dari mulutnya lantas merembes keluar cairan hijau yang berbau busuk Lalu tidak bergerak lagi untuk selamanya Yan Lempian melepaskan tubuh yang sudah tak berfernyawa itu Katanya dengan gegetun Tak tersangka anak murid Gui bugeh terdapat orang gila sebanyak ini Mendadak ia berpaling ke arah Kang Giyok Long Tanyanya dengan tertawa Apakah kau anak murid butong? Baru sekarang Giyok Long sempat menenangkan diri Cepat ia memberi hormat dan menjawab Anak murid butong Kang Giyok Long menyampaikan semelah hormat kepada Yan Lempian Sudahlah, kata Yan Lempian dengan tertawa Jika dari golongan Cing Pei Aliran baik, banyak terdapat anak murid pilihan seperti dirimu Biarpun golongan Gui bugeh lebih banyak menerima murid gila juga tak perlu ku khawatirkan lagi Dengan sikap penuh hormat Giyok Long berkata pula Jika lociampu tidak kebetulan datang Tentu jiwa tecu sudah melayang sejak tadi Kebetulan, kata-kata ini diucapkannya dengan penuh arti Bayangkan, bila mana Yan Lempian datang lebih gini sedikit Dan sempat mendengar beberapa patah ucapannya Saat ini mungkin dia sudah menggeletak sejajar dengan Giyok Pih Ya, sungguh sangat kebetulan Ucap Yan Lempian Bila mana aku tidak berjanji akan bertemu dengan seorang kawan kecil di sini Tentu juga aku tak akan datang ke sini Dia tepuk-tepuk pundak Giyok Long Dengan tertawa ia menambahkan pula Kau dan kawan kecilku itu sama-sama jago muda yang berbakat dan sukar dicari di dunia kangong Bolehlah kau berdiam di sini untuk menunggunya bersamaku Jika kalian bertemu, bukan mustahil kalian akan menjadi sahabat baik dalam waktu singkat Pesan Loh Chiam Pua sudah tentu ku turut saja Apalagi orang yang bisa mendapatkan pujian Loh Chiam Pua pastilah pemuda gagah pilihan Wampu jadi ingin pula berkenalan Dia bernama Hoa Bu Kuat Bila akhir-akhir ini kau sering berkelana di dunia kangong Tentu pernah mendengar namanya ini Giyok Lang tenang-tenang saja, jawabnya dengan tersenyum Wampu belum lama turun gunung sehingga masih asing terhadap urusan dunia kangong Sejak tadi dia memperhatikan keadaan di dalam kamar Tapi selama itu tiada terlihat sesuatu gerak-gerik tip pengkoh Hal ini membuatnya merasa lengga Segera ia berkata pula Tadi waktu tecu sampai di sini Gui Pek I sedang berbuat tidak senonoh terhadap Nona Buyung Kini Nona ini masih berbaring di dalam Apakah Chiam Pua mau melihatnya? Nona Buyung Yan Lentian menegas Apakah anggota keluarga Buyung Yong? Sambil bicara ia terus melayang masuk ke dalam kamar Sudah tentu Buyung Kiu masih meringkuk di dalam kemul Di dalam kamar gelap Gulita Yan Lentian hanya memandang sekejap saja Lalu berkata, anak ini telah tertutup hiatu bisunya Meski hiatu ini tidak begitu penting Tapi lantaran tutukannya terlalu berat Dan sedikitnya juga sudah berlangsung hampir setengah hari Masa sudah setengah hari lamanya dia tertutup Kang Giyok Long pura-pura kaget Wah, jika begitu Tentu kesehatan Nona ini akan banyak terganggu Betul, kata Yan Lentian Kalau sekarang ku buka hiat Chonya yang tertutup Mungkin diperlukan 3 bulan baru kesehatannya dapat pulih Wah, lantas bagaimana baiknya? Sebab itu, sebelum ku buka hiat Chonya Paling baik kalau ku bantu melancarkan darahnya dengan tenaga dalamku Dengan tertawa Yan Lentian menuding si Nona dan melanjutkan Untung juga dia, selain ketemu kau juga ketemu aku pula Bila mana tiada kau, bisa jadi dia harus menderita sedikit Sesungguhnya Wampu tidak paham apa maksud lo Chiam Pual Tanya Giyok Long Begini soalnya, manakala aku sedang mengerahkan tenaga dalam untuk menolong dia Tentunya pantang diganggu orang Bila mana terganggu, selain gak akan celaka Aku sendiri pun bisa cedera Tapi bila kau mau berjaga di samping Tentu aku tidak perlu khawatir lagi Giyok Long menjawab dengan mengiring tawa Chiam Pua tidak perlu khawatir Biarpun Tecu tidak becus Urusan kecil begini rasanya masih sanggup ku lakukan Bila mana aku khawatir Masa aku mau menyerempet bahaya ini Ujar Yan Lentian tertawa Kalau murid si Tua Cisi tak dapat ku percayai Lalu kepada siapa lagi harus ku percayai Begitulah ia lantas duduk bersilah di atas ranjang Kedua tangannya menahan punggung buyung kiu Meski dalam kamar gelap gulita Tapi dapat dibayangkan pula betapa prihatinnya pendekar besar ini Kang Giyok Long berdiri di belakangnya Tanpa terasa tersembul senyuman licik pada ujung mulutnya Dan mengapa sebegitu jauh tidak tampak sesuatu gerak-gerik di pengkoh? Rupanya sejak tadi nona itu sudah pergi Sukar untuk dibayangkan ketika perginya itu betapa rasa derita pertentangan batinnya Bujuk rayu Kang Giyok Long yang manis itu meski telah meredakan kekalapannya Tapi telah membuatnya merasa lebih malu dan terhina pula Setelah sadar kembali Dia merasa seakan-akan dirinya telah menjuara dirinya sendiri Dia benci pada dirinya sendiri Mengapa tadi tidak membunuh anak muda bergajul itu? Ia menyesal mengapa dirinya tidak tega turun tangan membunuhnya? Ia tahu kalau tadi tidak turun tangan Maka untuk seterusnya juga tak mungkin dilakukannya pula Ia benci pada dirinya sendiri Mengapa mestika yang paling berharga selama hidupnya ini begitu mudah dirampas orang? Lebih celaka lagi dirinya seakan-akan telah menyukai bandit yang jahat ini Ia pun takut, takut dipandang rendah Kang Giyok Long Karena itulah dia yang benci, ia takut, ia suka, hatinya seperti sudah tersayat-sayat menjadi beribu-ribu keping Lantaran pergolakan perasaannya yang kusut dan bertentangan itu, sekaligus ia terus menerjang keluar Sudah tentu ke arah yang tidak dilihat oleh Kang Giyok Long Ia terombang ambing dalam kegelapan, ia merasa dunia ini sedemikian asing dan menakutkan Tiba-tiba ia menyesal pula mengapa meninggalkan anak muda itu? Akan tetapi sekarang ia merasa malu untuk kembali ke sana Hotel kecil itu memang terletak di ujung kota kecil itu Maka sekeluarnya dia lantas terbenam dalam kegelapan yang sukar membedakan arah Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan kemana harus pergi Ia merasa pepohonan yang tak berfernyawa itu pun punya teman dan punya sandaran Tapi bagaimana dengan dia? Ia benar-benar sebatang kera Mendadak ia menjatuhkan diri di bawah pohon Lengan bajunya sudah basah oleh air mata Entah berselang berapa lama lagi Mungkin air matanya sudah kering Ia hanya membentang matanya lebar-lebar Memandang jauh ke sana dengan rasa hampa Tiba-tiba dalam kegelapan itu tamat muncul dua sosok bayangan orang Bayangan kedua orang ini hampir sama besar dan sama tingginya Sungguh mirip barang dari satu cetakan Kedua bayangan itu berhenti di kejauhan Dengan sendirinya tipengkoh tidak dapat melihat jelas wajah dan perawatan mereka Tapi di tengah malam sunyi demikian Biarpun bisikan yang paling lirih juga dapat terdengar dengan jelas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!